Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya apakah dalam sholat ketika ada bacaan yang menyentuh hati dan kita menangis apakah itu sholatnya sah dan diterima sangat diterima boleh sekali memang sholat harus begitu tapi jangan dipaksa Allah itu tidak bisa ditipu Allah tahu Allah tahu jadi jangan dipaksa Imam Hasan Basri itu seorang yang luar biasa kalau anda baca kisahnya istimewa sekali Imam Hasan Basri Imam Hasan Basri itu pernah ketika pengajian kemudian ada yang nangis di sebelahnya nangisnya itu kerasnya luar biasa Imam Hasan Basri mengatakan ini sedang dinangiskan setan sekarang kenapa kalau kamu nangis bener jangan di depan orang jangan khusuk khusuk di depan orang jangan menunjukkan amal di depan orang tidak boleh malam-malam sorry kemarin itu masih tahajud saya sorry masih tahajud itu saya tidak sombong cuma cerita ya podo aja tapi kalau bener-bener mau nangis nangis Al-Quran itu tidak harus dibaca dengan lagu yang enak tidak harus kalau bisa gak apa-apa karena standart itu bukan lagu karena suara itu tidak diberikan kepada semuanya suara itu bakat suara itu bakat gak semua orang diberikan suara seperti katakanlah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang suaranya seperti serulingnya Nabi Daud Rasulullah itu kalau lagi diem-diem sampai sebelumnya dipanggil saya coba ngaji orang saya ngaji di depanmu ya Rasulullah ini turun kepadamu saya ingin mendengar dari yang lain didengar sama Rasulullah saking enaknya tapi apakah harus enak untuk menjadi imam ya tidak tapi pokoknya jangan parah lah ya menjadi imam itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim gak apa-apa kan gak usah Alhamdulillahirrahim gak harus begitu ya gak harus gak harus suara enak kenapa? kalau nunggu suara enak antum gak jadi imam nanti adhan itu adhan itu gak harus enak yang penting bener enak keliru gak jadi nah ini pertanyaannya ketika sholat menyentuh hati nangis menangislah karena membaca surat Al-Quran itu membaca di dalam Al-Quran itu jangan semua dikasih sunada minor antum yang ngerti musik pasti tahu lah minor dan mayor ya bukan mayor let call bukan kalau mayor itu kan bawaannya itu enak di hati contohnya kosidah yang mayor sholatullah salamullah ala toha rasulillah kan bawaannya enak bawaannya enak tapi kalau hoppiri hoppiri minor minor sekali itu kan gawani sedih ya kan Quran itu ada mayor minornya kalau cerita Abu Lahab para ulama gak mau keras karena ini pamannya rasul akhlak sama rasul s.a.w. makanya ulama itu banyak yang gak mau baca tabat yada'a bila habi watab kenapa? ini pamannya rasul ada di neraka tak aduban akhlak sama rasul saya gak bawa ajat ini saya takut rasul sedih inget pamannya maka membaca surat yang lain inak atau inak kan enak pendek atau albaqoro alif lam nyato ya itu kan gitu jadi para ulama itu gak ngaji tabat jadi jangan tabat yada'a bila habi'u watab gak usah lagunya sedih dibawa sedih tapi kalau lagunya lagi seneng dibaca seneng seperti inna ansha'na hunna insya'a wa ja'alahunna abekaro oruban atroba li ashabil yamin itu kan tentang bidadari kan seneng maksud sedih jangan jangan inna ansha'na hunna insya'a aduh bidadari kok sedih pak ya pak bidadari itu kan cantiknya luar biasa kalau minum itu kelihatan airnya turun wih ayu nih rek ya kan begini baca yang enak bacanya yang inna ansha'na hunna insya'a wa ja'alahunna bakaro uruban atroba li ashabil yamin sing enak nadanya begitu di quran juga begitu nah ini pertanyaannya kalau menyentuh hati nangis bagus bagus imam syafi'i itu selalu berhenti kalau ayat adab minta perlindungan dari Allah kalau ayatnya tentang surga dia minta sama Allah begitu kan kalau Jumatan biasanya ayatnya itu kan inna ilayna iya bahum tumma inna alayna hisabahum itu ada bacaannya ada doanya jangan berdoa rabih hasibni hisabani yashiro jangan biasanya baca itu saya beri tulisannya saya tuliskan sedikit boleh ya Bismillah ini yang dibaca kalau waktu anda mendengar Allah inna ilayna iya bahum tumma inna alayna hisabahum nah ini dia jangan berdoa rabih hasibni hisabani yashiro tapi doanya panjang dikit kalau anda terlalu panjang baca sampai sini aja gak apa-apa kalau anda mau baca sampai sini karena ketika inna ilayna iya bahum tumma inna alayna hisabahum kita kan hitungan mereka ada pada kami artinya kan begitu itungan mereka itu ada pada kami kata Allah kita menjawab Allah rabih hasibni hisabani yashiro artinya begini Ya Allah hitunglah saya dengan berhitungan yang sedikit itu berarti masih minta dihitung sama Allah kalau minta surga itu jangan minta dihitung makanya mengintanya gini Allahumma Ya Allah masukkan saya Firdos tahu Firdos anak bintaro Firdos itu surga yang paling tinggi yang paling tinggi Ya Allah masukkan saya ke dalam Firdosmu tanpa hisab kalau antum mau tambah wafa'al qadhalika dan juga begitu kepada orang tua kami dan keluarga kami sampai hari kiamat kan baik itu yang dijawab setelah imam inna ilayna iya bahum tumma inna alayna hisabahum Allahumma adkhirli Firdosakallah ala bi ghayri hisab wafa'al qadhalika biwalidina wa turiyatina wababina illa middin itu kenapa didoakan seperti itu karena supaya istri yang tidak Jumatan juga kena doanya orang tua yang tidak Jumatan kena doa yang sudah meninggal kena calon kalau perlu didoakan tidak apa-apa ini doanya seperti itu jadi kalau berdoa nangis boleh